Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video nasib dan hoki kali ini, akan dibahas mengenai arti makna mata kedutan sebelah kanan dan kiri paling lengkap menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Pasti Panjenengan pernah mengalami apa yang dinamakan dengan kedutan, namun apakah Panjenengan juga tahu bahwa kedutan tersebut memiliki makna ataupun pesan tersendiri dari alam semesta. Kedutan dipercaya menjadi pertanda atau firasat mengenai sesuatu hal yang akan segera terjadi di masa mendatang. Namun, arti dan maknanya akan tergantung dari tempat atau lokasi terjadinya kedutan tersebut. Berikut ini, akan dijelaskan mengenai arti makna mata kedutan sebelah kanan dan kiri menurut kitab Primbon Jawa Kuno, di mana akan kita mulai dengan mata yang sebelah kanan terlebih dahulu. Mata Panjenengan yang sebelah kanan, akan lebih banyak menghubungkan Panjenengan dengan hal-hal yang bersifat spiritualitas atau non-materi, sedangkan mata kiri akan lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat material atau keduniawian. Jika Panjenengan mengalami kedutan mata kanan, tepatnya di antara alis dengan kelopak mata, maka artinya adalah Panjenengan akan memperoleh kebahagiaan atau kebaikan dalam waktu dekat. Kebahagiaan di sini lebih cenderung kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan materi, semisal Panjenengan akan menerima kabar mengenai kehamilan yang sudah lama dinantikan, atau mungkin akan menerima kabar bahwa anak Panjenengan berhasil lulus sekolah dengan baik. Kedutan mata kanan di bagian tersebut, juga dikatakan bahwa ada seseorang yang akhir-akhir ini sangat sering memikirkan Panjenengan, entah karena merasa kangen, khawatir, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah makna kedutan kelopak mata kanan atas, artinya adalah bahwa Panjenengan sedang menjadi buah bibir dari orang-orang yang tidak begitu Panjenengan kenal. Misalnya ketika Panjenengan baru saja diterima kerja, kemudian selama beberapa hari kelopak mata kanan atas Panjenengan kedutan secara terus-menerus, maka bisa jadi Panjenengan sedang dijadikan topik oleh teman-teman kerja Panjenengan yang baru. Kemudian makna kedutan kelopak mata kanan bawah, artinya adalah bahwa dalam waktu dekat Panjenengan akan mengalami kekecewaan yang tidak berhubungan dengan materi, atau bisa juga akan mengalami penurunan kesehatan. Dan rasa kecewa tersebut akan menimbulkan kesusahan yang akan menjadi beban pikiran selama beberapa waktu. Bisa kecewa terhadap pasangan, keluarga, orang lain, dan juga diri sendiri. Selanjutnya adalah arti kedutan ujung mata kanan atau tempat Panjenengan mengeluarkan air mata, yaitu Panjenengan akan mengalami suatu kesedihan atau duka cita yang bisa membuat Panjenengan menangis. Kedutan mata kanan di bagian ujung tersebut seringkali membawa pertanda yang tidak begitu bagus, yaitu suatu peristiwa yang akan meninggalkan bekas luka batin, mulai dari kesusahan yang mendalam, sampai dengan meninggalnya seseorang yang dekat dengan kita. Berikutnya adalah arti kedutan ekor mata kanan, yaitu bahwa dalam waktu dekat, Panjenengan akan bertemu dengan orang yang diharapkan. Bagi Panjenengan yang masih jomblo, bisa jadi kedutan di ekor mata kanan menjadi pertanda bahwa Panjenengan akan segera dipertemukan dengan jodoh Anda. Namun, bisa juga Panjenengan akan bertemu dengan seseorang yang akan membawa kabar gembira, bahkan orang tersebut mungkin akan membuat hidup Panjenengan menjadi lebih baik. Kemudian arti kedutan bola mata kanan, adalah bahwa Panjenengan dalam waktu dekat akan mengalami kegalauan, namun hal tersebut akan segera berlalu. Kedutan pada bola mata kanan juga dikatakan menjadi pertanda bahwa Panjenengan akan kehilangan sesuatu, namun bukan yang bersifat benda ataupun uang, mungkin saja akan kehilangan teman, pacar, kesempatan, dan lain sebagainya. Menurut Primbon Jawa, arti makna mata kanan kedutan selain berdasarkan lokasinya, juga dapat dilihat dari waktu terjadinya kedutan tersebut. Arti kedutan mata kanan pada waktu pagi hari, adalah bahwa dalam waktu dekat, Panjenengan akan segera menerima berita atau kabar baik. Lalu jika kedutan mata kanan terjadi pada siang hari, maka dipercaya dalam waktu dekat Panjenengan akan terlibat dalam suatu pertikaian atau pertengkaran. Namun jika kedutan mata kanan tersebut terjadi pada sore atau malam hari, maka Panjenengan dalam waktu dekat akan mendapatkan rezeki nomplok. Lalu yang selanjutnya, adalah arti kedutan mata kiri. Jika kedutan mata kiri terjadi di antara alis dan kelopak mata, maka artinya Panjenengan akan mendapatkan rezeki berupa uang atau materi. Kemudian arti kedutan kelopak mata kiri atas, adalah bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, cita-cita dan impian Panjenengan akan tercapai. Jika Panjenengan memang sedang berjuang dan merintis sesuatu, kemudian mengalami kedutan di kelopak mata kiri, maka semua kerja keras Panjenengan tidak akan sia-sia. Arti makna kedutan kelopak mata kiri bawah, adalah bahwa Panjenengan dalam waktu dekat akan mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan mendadak. Hal tersebut contohnya Panjenengan harus keluar uang cukup banyak untuk membayar servis kendaraan, atau membayar keperluan lainnya dalam jumlah yang lumayan banyak. Selanjutnya adalah arti kedutan ujung mata kiri tempat keluarnya air mata, maknanya yaitu Panjenengan akan segera terlepas atau keluar dari kesusahan. Terlepas dari kesusahan di sini maknanya luas, mungkin Panjenengan akan segera terbebas dari suatu hutang piutang, sembuh dari penyakit, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut akan bertolak belakang dengan arti kedutan ekor mata kiri, yaitu Panjenengan dalam waktu dekat akan dikecewakan oleh seseorang. Selain itu, ada pula yang menyebutkan bahwa jika Panjenengan mengalami kedutan pada ekor mata sebelah kiri, maka artinya Panjenengan sedang menjadi buah bibir di antara orang-orang yang Panjenengan kenal. Kemudian arti kedutan bola mata kiri, adalah dalam waktu dekat, Panjenengan akan mendapatkan kunjungan dari orang yang tidak diduga-duga, bisa dari seorang kawan lama, kerabat jauh, atau bahkan dari sang mantan. Arti kedutan mata kiri, juga dapat diterjemahkan berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu pagi, siang, dan juga sore atau malam hari. Jika kedutan mata kiri terjadi pada pagi hari, maka maknanya adalah Panjenengan akan mengalami suatu masalah atau hambatan dalam waktu dekat. Masalah atau hambatan tersebut, biasanya akan banyak datang dari segi ekonomi, seperti usaha yang sepi atau macet, promosi jabatan yang tertunda, dan lain-lain. Lalu jika kedutan mata kiri terjadi pada waktu siang hari, maka artinya adalah Panjenengan akan menerima suatu kebaikan yang lumayan besar dari orang lain. Namun hal tersebut tidaklah cuma-cuma, artinya orang tersebut meminta balas jasa. Kemudian yang terakhir adalah jika Panjenengan mengalami kedutan mata kiri di sore atau malam hari, maknanya sangatlah bagus, yaitu bahwa segala rencana Panjenengan akan berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah tadi pembahasan mengenai arti makna mata kedutan sebelah kanan dan kiri paling lengkap. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita yang menyaksikannya. Dan sebagai penutup, admin panjatkan doa bagi Panjenengan sekeluarga agar di tahun 2023 ini, rezeki dan kehidupannya semakin lancar dan jaya. Amin. Terima kasih telah menonton!